Lentera Maut Jilid 24. Semua bajingan di sini, baik dari kelompok orang-orang gelandangan maupun bajangan-bajingan berkedok jadi pengusaha dan sebagainya pada saling cakar hendak merebut kekuasaan Ong Bengtek yang sudah mampus. Dan saling cakar itu ini, sekarang sudah menjadi saling berkelahi bahkan saling bertempur secara berkelompok akan tetapi ternyata bukan kejadian itu yang menyebabkan mereka berduka cita, kata tamu laki-laki itu sebab dilihatnya perempuan itu tidak meneruskan perkataannya. Memang bukan itu, akan tetapi aku ingin minta minum lagi, laki-laki pendatang baru itu menambah isi mangkok perempuan itu dari poci arak yang ada di atas meja dan perempuan itu lalu berkata lagi, setelah lebih dulu dia menghabiskan isi mangkoknya. Yang membuat mereka jadi berduka cita, adalah sebab mereka takut dengan Lim Tiong Hau sejenak laki-laki itu menatap tajam, akan tetapi bagaikan tak acuh perempuan itu menjelaskan perkataannya. Kau kenal siapa Lim Tiong Hau itu sui HWA tanda seru lagi-lagi SI pemilik kedai berteriak melarang. Tutup mulutmu tanda seru tamu laki-laki itu ikut berteriak merasa habis sabar, sambil dia mengawasi ke tempat pemilik kedai itu duduk. Akaha suara kau memaki, benar-benar suara seorang laki-laki jantan perempuan itu memuji sambil bersenyum, lalu dia menambahkan lagi perkataannya. Koma dulu Lim Tiong Hau juga memiliki suara seperti kau, suara seorang laki-laki jantan, sebab dia memang benar-benar seorang laki-laki jantan, sehingga dia lebih ditakuti daripada O Beng Teg. Antara Lim Tiong Hau dan Beng Teg, siapa yang lebih berkuasa tanya laki-laki pendatang baru itu dengan penuh perhatian selagi perempuan itu menunda bicara. Tentu Lim Tiong Hau dia lebih galak, lebih cahat dari O Beng Teg. Dia pandai melepas Piao yang berarti maut bagi orang-orang yang coba menentang dia, akan tetap tidak akrab sekali dengan O Beng Teg, melebih dari saudara sekandung sehingga dia pasti akan kembali kalau dia mengetahui O Beng Teg sudah mampus, apa benar laki-laki pendatang baru itu menanya seperti ingin menegaskan. Benar dari itu sebagian bajangan-bajangan itu jadi pada ketakutan, pada berduka cita, tidak peduli kelompok orang-orang gelandangan atau apa saja, sebab mereka semua mengetahui betapa akrabnya Lim Tiong Hau dengan O Beng Teg. Sejak kecil mereka selalu berdua, mereka telah mengucap sumpah setia. Kalau ada yang seorang kena celaka, yang lain pasti akan membela tanda seru akan tetapi mengapa dulu Lim Tiong Hau pergi tanda tanya laki-laki pendatang baru itu menanya lagi. Hahaha tanda seru perempuan itu tertawa, sebelum dia memberikan penjelasannya, setelah itu baru dia berkata, Lim Tiong Hau adalah seorang laki-laki jantan yang berjiwa besar. Dia menganggap tidak ada gunanya menguasai sebuah perahu kecil harus berdua, dari itu dia pergi hendak menguasai kota yang lain, ternyata kau banyak mengetahui tentang dia. Laki-laki itu berkata lagi, sementara nada suaranya terdengar berubah agak perlahan lunak. Perempuan itu menengadah dan mengawasi sinar sepasang matanya yang redup, sekilas kelihatan menyala seperti menyimpan gendam lama. Lim Tiong Hau adalah seorang bajingan, dia tetap bajingan meskipun dia memiliki jiwa besar dan sikap jantan. Aku benci dia melebih kebencianku terhadap O Beng Teg. Kalau Lim Tiong Hau ada yang bunuh mati, akan aku ludahi mayatnya, seperti aku meludahi mayatnya O Beng Teg, Sia O Mo Ai, terkejut perempuan itu yang sedang bicara marah-marah, ketika didengarnya laki-laki itu bersuara memakai istilah Sia O Mo Ai atau adik kecil, akan tetapi selekas itu juga dia berkata lagi, dengan suara yang berubah agak lunak. Jangan panggil aku dengan istilah itu, aku benci sebab dulu Lim Tiong Hau juga memakai istilah itu, akan tetapi, aku senang memakai istilah itu Sia O Mo Ai, kata tamu laki-laki itu menegaskan, dan mengulang lagi memakai istilah Sia O Mo Ai. Kau sekali lagi perempuan itu mengawasi, akan tetapi dengan sepasang meta membelalak, lalu semakin bertambah perlahan ketika dia menyambung bicara, siapakah kau Lim Tiong Hau, sahut laki-laki itu dan perlihatkan sedikit senyumnya. Kian redup sinar sepasang meta perempuan itu, lalu dia menempatkan kepalanya di atas meja makan, beralas sepasang telapak tangannya dan dia pulas tertidur lupa daratan, karena terlalu banyaknya dia minum arak. Sementara itu, si pemilik kedai juga sempat ikut mendengarkan pengakuan laki-laki pendatang baru itu, yang mengatakan dia bernama Lim Tiong Hau, tubuhnya sampai gemetar dan bertambah gemetar waktu dilihatnya Lim Tiong Hau milangkah mendekati tempat duduknya, sehingga cepat-cepat dia bangun berdiri buat memberi hormat. Lim Tiong Hau membayar harga minuman yang dipesan tadi, suatu kebiasaan yang menyimpang dengan kebiasaannya dulu sebab 10 tahun yang lalu, di mana saja dia datang makan atau minum, tidak pernah dia membayar sebaliknya orang-orang yang berusaha pada membayar ruang iluran kepadanya, sebab dia adalah didengkot orang-orang gelandangan yang menguasai keamanan kota Hie Chiang dengan pengaruh kekuasaan yang melebih pejabat pemerintah setempat. Sebelum meninggalkan kedai arak itu Lim Tiong Hau memerlukan menanya alamat si perempuan lacur adalah yang bernama Sui Hwa, atau yang sedang mabok itu, dan si pemilik kedai cepat-cepat memberitahukan sambil dia berulang kali mengucap terima kasih, sebab Lim Tiong Hau tidak merugikan usaha kedai itu yang sudah hampir bangkrut. Saat itu hujan sudah tidak turun lagi, akan tetapi jalan-jalan raya di kota Hie Chiang banyak yang digenangi oleh air hujan sehingga Lim Tiong Hau lalu pulang ke tempat dia menginap. Di dalam kamarnya, Lim Tiong Hau masih memikirkan tentang pembicaraan dengan perempuan lacur yang bernama Sui Hwa Tadi, dan dia terkenang dengan masa lalu, waktu dia masih sama-sama memegang kekuasaan dengan O Beng Teg. Kembalinya dia ke kota Hie Chiang setelah sedemikian lamanya dia menghilang, memang akan mendatangkan berbagai tanggapan dari orang-orang atau golongan-golongan yang sedang terpecah belah. Sebagian orang-orang tentu akan ada yang menduga atau menuduh dia yang melakukan pembunuhan terhadap diri O Beng Teg, sebab dengan tuasnya O Beng Teg, maka kedudukan sebagai pimpinan orang-orang gelandangan di kota. Hie Chiang akan kembali ke tangannya dan sekaligus dia bakal memiliki segala harta yang dipupuk dan disimpan oleh O Beng Teg sebab tempat penyimpanan harta itu hanya dia berdua O Beng Teg yang mengetahui. Sebagian lagi orang-orang tentunya memang ada yang merasa khawatir dengan kembalinya Lim Tiong Ho, dan orang-orang atau golongan yang merasa khawatir itu, justru adalah orang-orang atau golongan-golongan yang sedang mempunyai harapan buat merebut kekuasaan. Mereka khawatir kekuasaan itu akan kembali kepada Lim Tiong Ho, sesuai seperti perjanjian yang dulu Lim Tiong Ho lakukan bersama O Beng Teg dan orang-orang atau golongan-golongan yang merasa khawatir kehilangan kesempatan berkuasa itu, sudah pasti akan berusaha mengenyahkan Lim Tiong Ho, dengan care dan daya apapun juga. Sementara itu malam pun menjadi semakin larut, dan Lim Tiong Ho masih tetap memikirkan masa lampau maupun dengan hari-hari yang bakal dihadapi. Sepasang pelingannya yang tajam dan terlatih, kemudian mendengar adanya suara yang tidak wajar di atas genteng, tempat di bagian atas kamar yang dia sewa di rumah penginapan itu. Lim Tiong Ho lalu memusatkan semua perhatiannya, sampai dia yakin bahwa ada dua orang yang sedang berada di atas genteng kamarnya, lalu kemudian dia mengetahui juga bahwa kedua orang itu telah lompat turun dari genteng, untuk mereka mengintai dekat jendela kamarnya. Lim Tiong Ho tetap diam rebah di atas tempat tidurnya, akan tetapi dia bersikap waspada menunggu, akan tetapi kenyataannya kedua orang yang berada di luar jendela kamar itu tidak melakukan sesuatu, sampai mereka kemudian pergi meninggalkan tempat itu. H.O. Sampin bekerja di kantor pejabat pemerintah setempat sebagai calon perwira muda. Dia terkenal rajin sejak dia masih merupakan bocah yang ingusan, dan pada waktu dia berusia 14 tahun, dia sudah mulai bekerja, karena ayahnya adalah seorang pemabuk yang tidak mau membayai anaknya sekolah, sedangkan ibunya hanya pandai merajut yang tidak banyak penghasilannya. Sebagai seorang yang bertugas sebagai alat negara, H.O. Sampin tidak menyukai dengan keadaan di dalam kota Hie Chiang, akan tetapi dia tak berdaya menghadapi atasannya yang biasa menerima uang swap, menutup metu dan telinga menghadapi berbagai perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok orang-orang yang banyak hubungannya di kalangan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, H.O. Sampin menyimpan rasa benci terhadap atasannya, juga terhadap rekan-rekan sejawatnya, bahkan dendam kepada kota Hie Chiang yang kian hari menjadi bertambah gila keadaannya. Pagi itu H.O. Sampin sedang tugas luar, sehingga dia sempat singgah di kedainya Wong Lei Kun untuk dia menikmati bubur ayam kegemarannya. Umur Wong Lei Kun sudah 60 tahun lebih, akan tetapi tubuhnya masih kuat dan dia sudah lama mengusahakan kedainya, yang banyak dikunjungi orang-orang yang menjadi langganannya, seperti pagi itu kelihatan penuh sesak sampai tidak ada lagi tempat yang kosong. Lim Tiong Ho datang dan melihat tidak ada lagi tempat buat dia duduk. Hanya ada sebuah kursi yang kelihatan kosong akan tetapi kursi itu adalah tempat duduknya Wong Lei Kun yang kebetulan sedang bantu melayani tamu. Tanpa menghiraukan sesuatu, dengan senaknya Lim Tiong Ho mengangkat kursi itu yang dia bawa ke dekat meja tempat H.O. Sampin duduk makan seorang diri. Weng Lei Kun hendak marah karena melihat tempat duduknya ada yang angkut, akan tetapi selekas itu juga batal dia marah, karena mendadak dia teringat dengan muka orang yang memindahkan kursinya itu dan dia berdiri diam bagaikan patung yang tidak bergerak. Kau bajingan tengik tanda seru H.O. Sampin memaki waktu Lim Tiong Ho sudah duduk di dekatnya. Lim Tiong Ho bersenyum nyengir. Barangkali, di kota Hie Chiang itu hanya H.O. Sampin satu orang yang berani memaki dia secara berhadapan sebab dulu H.O. Sampin punya adik perempuan yang saling memadu kasih dengan Lim Tiong Ho. Kau masih dendam kepadaku tanda tanya-tanya Lim Tiong Ho yang paksakan diri buat bersenyum. Mengapa tidak tanda seru sahut H.O. Sampin tegas? Sebab syuluan tanda tanya Lim Tiong Ho menanya lagi, bajingan sekali lagi kau sebut namanya kau akan mati tanda seru hektometer apakah sebab sekarang dia sudah menikah masih Lim Tiong Ho menanya, tetap terdengar lunak suaranya, meskipun dia agak menyindir. Aku tidak peduli, dia sudah menikah atau dia belum menikah, sahut H.O. Sampin tetap kelihatan marah. Kalau begitu, kau masih tetap menyintai dia, kau gila. Dia adalah adikku, agak kelunak terdengar nada suara H.O. Sampin, meskipun masih bernada marah. Adik tiri, sebab kau hanya diakui sebagai anak oleh kedua orang tuanya Siulan, Lim Tiong Ho berkata lagi. Bajingan sungguh bajingan kau, dan H.O. Sampin mengangkat tangan kanannya, buat menyekah hidungnya yang keluar air dan waktu dilihatnya Lim Tiong Ho diam bersenyum, maka dia yang bicara lagi, aku tahu apa sebabnya kau kembali dan memang sudah aku duga kau bakal muncul, Tentu sebab kau kenal aku dan kau tahu betapa akrabnya hubunganku dengan O. Beng Teg, sahut Lim Tiong Ho. Bukan itu yang pikirkan titik maksudmu tanda tanya-tanya Lim Tiong Ho yang kelihatan merasa heran. Kau inginkan kekuasaan O. Beng Teg, kau hendak memiliki kekayaan O. Beng Teg, itu sebabnya kau muncul tanda seru benar, tanda seru sahut Lim Tiong Ho singkat. Akan tetapi kau jangan lupa, kau harus berlaku lebih kejam daripada dulu sebelum kau pergi, sekarang kau menghadapi banyak saingan, dan terhadap orang yang sudah membunuh O. Beng Teg, aku harus bertindak lebih kejam lagi. Lim Tiong Ho menambahkan. Sejenak Ho Sampin mengawasi Lim Tiong Ho dengan sepasang sinar mati menyala, menyimpan rasa benci. Di hadapanku, kau tidak perlu lagi bersandiwara, akhirnya kata Ho Sampin perlahan dengan nada suara mengejek. Maksudmu tanda tanya. Kau yang membunuh O. Beng Teg, atau setidaknya kau yang telah memerintahkan seseorang buat membunuh O. Beng Teg, lalu sekarang kau berlagak hendak menjadi seorang pahlawan, berlagak hendak melakukan balas dendam tutup mulutmu, bentak Lim Tiong Ho marah, membikin Ho Sampin benar-benar jadi terdiam. Koma akan aku buktikan kepadamu, kepada semua orang-orang di dalam kota ini, akan aku gantung si pembunuh itu, hidup ataupun mati Lim Tiong Ho yang berkata lagi. Ho Sampin tetap diam tidak bersuara, sampai Lim Tiong Ho menyudahi perkataannya, setelah itu dia bangun hendak pergi tanpa dia mengucap apa-apa. Tunggu, Lim Tiong Ho mencegah. Apalagi yang kau inginkan dari aku, apakah kau menghendaki aku membantu kau mencari si pembunuh? Tanya Ho Sampin dengan suara mengejek. Tidak aku hanya ingin mengetahui, bagaimana caranya O. Beng Teg terbunuh atau dibunuh. HMM aku kirakah sudah cukup mengetahui. Dia kena sebatang Piao yang dilepaskan dari jarak dekat. Sebatang Piao yang mengandung bisa racun Lim Tiong Ho menambahkan. Merendam Piao dengan larutan bisa racun dapat dilakukan oleh setiap orang akan tetapi melepas Piao dari jarak dekat, hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah dikenal benar oleh Ho Beng Teg, tepat sebab orang-orang yang tidak dikenal benar oleh Ho Beng Teg tidak akan mendapat kesempatan buat membokong dengan care itu, Lim Tiong Ho yang menambahkan lagi. Ho Sampin tersenyum mengejek, Bagus kalau kau sudah mengetahui, sekarang tidak perlu lagi kau dengan aku tentunya. Tunggu di mana Ong Sin Mo waktu peristiwa itu terjadi. Tanda tanya Lim Tiong Ho menanya lagi, sebab dia teringat dengan Ong Sin Mo yang selalu mendampingi Ong Beng Teg seolah-olah seorang pengawal pribadi. Dia sedang pergi, Ong Beng Teg yang memerintahkan, sejenak Lim Tiong Ho terdiam berpikir dan Ho Sampin yang terdengar berkata lagi dengan nada suara bertambah mengejek. Bagaimana sekarang, taiya apa sudah boleh aku pergi, taiya tuan besar, Lim Tiong Ho tetap terdiam, meskipun Ho Sampin sudah menghilang di tengah keramaian orang banyak. Panas pagi makin terasa waktu Lim Tiong Ho meninggalkan kedai Uang Leikun. Di suatu lorong yang sunyi, Lim Tiong Ho membuka pakaian luarnya, dan pada lapisan bagian dalam ternyata dia sudah memakai pakaian seorang gelandangan yang banyak tambalannya namun tidak menyimpan bau penyakit, sebab sekarang dia telah kembali menjadi seorang biang gelandangan di dalam kota Hie Chiang. Setelah ganti pakaian menjadi seorang gelandangan, maka Lim Tiong Ho meneruskan langkah kakinya, menuju ke suatu tempat yang dahulu sudah biasa diadatang, yakni kalau dia hendak memimpin sesuatu pertemuan di kalangan orang-orang gelandangan setempat. Tempat yang biasa dipakai buat orang-orang gelandangan di kota Hie Chiang berkumpul atau yang dapat dikatakan sebagai markas besar mereka, adalah merupakan suatu bangunan bekas kuil tua yang letaknya di dekat perbatasan kota sebelah timur. Seorang pengemis muda kelihatan berdiri bersandar pada tembok kuil dekat pintu halaman. Dia mengawasi waktu Lim Tiong Ho datang mendekat dan dia lebih meneliti waktu Lim Tiong Ho berhenti di hadapannya. Pengemis muda ini agaknya belum kenal dengan Lim Tiong Ho, sebab dia baru jadi orang gelandangan di kota Hie Chiang waktu Lim Tiong Ho menghilang. Semua orang-orang gelandangan yang hadir pada pertemuan hari itu, pada memiliki secari kain hitam yang dicantumkan dekat puncak sebelah kiri, akan tetapi Lim Tiong Ho tidak memiliki secari kain warna hitam itu, dan dah menyodorkan lengan kirinya yang pernah dicacah memakai sebatang pisau belati tajam, suatu tanda khusus buat orang-orang gelandangan di kota Hie Chiang, sebelum Lim Tiong Ho pergi menghilang. Pengemis muda itu berdiri terpesona mengawasi. Tanda pengenal memakai cacah hanya dimiliki oleh para didengkot orang-orang gelandangan, maka dari itu dia cepat-cepat memberi hormat dan membuka pintu halaman kudil tua itu, buat mempersilahkan Lim Tiong Ho masuk. Sudah ada lebih dari 20 orang-orang gelandangan yang sedang menghadiri pertemuan di hari itu, dan mereka merupakan tokoh-tokoh lama atau yang mempunyai kedudukan di dalam anggota pengurus Ketang Cabang Kota Hie Chiang, serta hadir juga beberapa orang pengusaha dan orang-orang hartawan yang menjadi pendukung serta penyumbang tetap. Ada seorang laki-laki gemuk yang sedang angkat bicara. Mukanya bunder, usianya kira-kira sudah 40 tahun lebih sedikit, dan namanya Nyo Teng Hie. Di dekat dia berdiri dan bicara, ada lagi seorang laki-laki kurus yang ikut berdiam. Namanya Tio Kang Lok, lagaknya seperti seorang pengawal pribadi yang sudah kehabisan tenaga. Lim Tiong Ho memasuki ruang pertemuan itu, dan dia berdiri di sisi seorang pengemis kurus yang bernama T.E. Seng Hock, si kucing hitam. To'aya kau kau, tiba-tiba kata si kucing hitam, waktu dia melirik Lim Tiong Ho, To'aya majikan pertama, HMM apa acara pertemuan hari ini Lim Tiong Ho bersuara menanya dekat T.E. Seng Hock. Menentukan ketua setempat, sudah hampir selesai, sahut si kucing hitam. Sejak kapan dia mengambil alih pimpinan Lim Tiong Ho menanya lagi dengan dia dimaksud Nye Teng Hie yang sedang angkat bicara. Setelah O Jiliaya binasa, Ta'oya tentu tahu bahwa kita tidak boleh kehilangan pimpinan, sahut si kucing hitam, tetap perlahan suaranya. Lim Tiong Ho terdiam menunda pembicaraannya dengan T.E. Seng Hock, sebab perhatiannya dia tujukan kepada Nye Teng Hie yang sedang menjual aksi, merasa akan segera menjadi biang orang-orang gelandangan di kota Hie Chiang itu, sebab tidak ada lain lagi calon yang menjadi saingannya. Sekiranya sudah tidak ada lagi lain pertanyaan, aku bermaksud menyudahi pertemuan ini, demikian terdengar kata Nye Teng Hie. Nye Teng Hie, aku ada pertanyaan tiba-tiba Lim Tiong Ho berseru sambil diami langkah mendekati, mengakibatkan banyak orang-orang terus jadi pada mengawasi, dan beberapa orang di antaranya segera teringat. Dengan Nye Teng Hie yang sudah lama menghilang dari kota Hie Chiang. Sementara itu Nye Teng Hie kelihatan tidak puas, karena adanya seseorang yang seenaknya saja menyebut namanya, dari itu dia cepat menegur setelah orang itu datang mendekati. Siapa kau? Lihat yang benar, sampai kau kenali siapa aku tanda seru sahut Lim Tiong Ho kelihatan gusar. Nye Teng Hie tambah meneliti sampai dia mendengar adanya orang-orang yang menyebut nama Lim Tiong Ho, sehingga dia diam berdiri bagaikan terpesona, sedangkan Lim Tiong Ho lalu berkata lagi, kau sebagai orang baru yang menempatkan kakimu di antara orang-orang gelandangan di sini, seharusnya kau mengenal dengan peraturan yang berlaku, sekarang kau pergi, sebab aku yang mengambil alih pimpinan, Nye Teng Hie paksakan diri untuk berlaku tenang dan tabah, lalu dia berkata, kau jangan berlagak jadi jagoan, kau yang justru harus dicurigai. Bagus perlihatkan sikap jantanmu, kalau kau mau jadi kepala di sini tanda seru kata Lim Tiong Ho yang memutus perkataan Nye Teng Hie sambil dia melangkah tambah mendekati, membikin suasana menjadi semakin bertambah tegang. Setelah berdiri berhadapan, Lim Tiong Ho mengangkat sebelah tangannya, memukul muka Nye Teng Hie memakai bagian belakang dari telapak tangannya. Gerak tangan Lim Tiong Ho cukup lambat, dapat ditangkis maupun dikelit oleh Nye Teng Hie akan tetapi Nye Teng Hie justru berdiri dam sampai mulutnya keluar darah. Kena pukulan itu, sebab sesungguhnya dia tidak berani buat melawan Lim Tiong Ho. Tio Kang Ho yang menjadi pengawal pribadi Nye Teng Hie kelihatan pucat mukanya. Sebelah tangannya bergerak merabat pisau belati yang ada di sisi pinggangnya akan tetapi buru-buru dia batalkan niatnya. Waktu Lim Tiong Ho melirik dia dengan menyertai senyum mengejek, kau juga kemari tanda seru kata Lim Tiong Ho bersikap bengis, memaksa Tio Kang Ho berkelahi. Dengan nekat Tio Kang Ho lompat menyerbu dan menikam memakai pisau belatinya, akan tetapi dengan sekali menangkis, Lim Tiong Ho berhasil membuat pisau belati itu terpental jatuh, sedangkan Tio Kang Ho meringis sambil membekap sebelah lengannya yang patah. Orang-orang yang hadir menjadi pada gaduh semuanya. Mereka yang terdiri dari orang-orang gelandangan, maupun mereka yang jadi pendukung sambil memperalat orang-orang gelandangan, semuanya menjadi yakin bahwa kekuasaan Kher lama berlaku lagi, yakni siapa kuat dia menang, dan yang menang akan menjadi pemimpin. Seorang laki-laki gemuk berpakaian mentereng lalu bicara, Lim Tiong Ho, apakah kau kembali untuk seterusnya hendak jadi pemimpin seterusnya? Dan jika ada yang belum merasa puas silahkan maju, sahut Lim Tiong Ho sambil dia mementang dada. Laki-laki gemuk itu dia menelan ludah dan yang lain semua ikut menjadi terdiam. Sebagian dari yang hadir merasa girang, karena Lim Tiong Ho kembali akan memegang pimpinan, sedangkan sebagian lagi merasa terpaksa atau dipaksa untuk menerima keadaan itu. Pertemuan itu kemudian ditutup oleh Lim Tiong Ho, yang berdiri meneliti setiap peserta yang sedang bergegas meninggalkan ruangan itu, sampai kemudian si kucing hitam T.E. Seng Hock datang mendekati dia. Toh ayah, aku sangat girang kau mau jadi pimpinan lagi. Demikian kata T.E. Seng Hock sambil dia terbatuk-batuk, suatu penyakit yang agaknya sudah lama dia derita. Aku datang tidak milulu buat menjadi pimpinan, aku bahkan hendak mencari pembunuh yang membinasakan Ong Beng T.E. Seng Hock. Bagus, toh ayah, dan apa tugasku si kucing hitam berkata lagi sambil dia bersenyum. Seperti dulu, memanjat dan melompat ke atas rumah, akan tetapi, aku sekarang sudah tidak seperti dulu, kesehatanku batuk lagi, akan kuberikan obat untukmu, sudah seribu macam obat, akan tetapi penyakitku tak mau hilang, masih T.E. Seng Hock terbatuk-batuk, selagi dia berusaha hendak bersenyum. Lim Tiong Hock menepuk bagian pundak T.E. Seng Hock sambil diam bersenyum, setelah itu dia berkata dengan nada suara bersungguh-sungguh. Aku heran, mengapa tadi tidak ada orang-orang yang menentang aku, kau bertindak terlalu cepat, toh ayah. Mereka sekarang bukan seperti dulu. Mereka sudah tidak terbiasa lagi dengan bertindak buru-buru, sebaliknya mereka biasa menggunakan otak yang kadang-kadang memerlukan waktu sampai beberapa hari. Bagaimanapun halnya, kita harus waspada. Kau takut Lim Tiong Hock menanya, akan tetapi di dalam hati sempat dia berpikir mengenai perkataan T.E. Seng Hock. Sementara itu T.E. Seng Hock menyeringai dan berkata, sudah menjadi tekadku, hendak mendampingi kau, meskipun waktu yang tidak lama sebab aku memang bakal mati oleh penyakitku, bukan mati karena dibunuh mereka. Lim Tiong Hock menggoda dan sambil perlihatkan senyumnya. Buat aku tidak ada bedanya. Dua jalan menuju ke tempat yang sama, yakni neraka sahut T.E. Seng Hock ikut berkelakar. Lim Tiong Hock tertawa, juga T.E. Seng Hock ikut jadi tertawa, sampai sesaat kemudian Lim Tiong Hock berkata lagi, Masih kau ingat dengan seorang gelandangan yang bernama Sia O Chuleng T.E. Seng Hock? Diam terpikir sebentar, setelah itu baru dia berkata, Akaha, dia si pemabuk yang malas, benar. Kau cari dia dan kau bawa ke tempat aku menginap, kata lagi Lim Tiong Hock dan dia memberitahukan tempat dia menginap kepada T.E. Seng Hock. Siang harinya Lim Tiong Hock makan di ruangan tamu di hotel tempat dia menginap, sambil dia menantikan kedatangannya T.E. Seng Hock yang sedang dia tugaskan. Akan tetapi, sampai Lim Tiong Hock selesai makan yang ditunggu ternyata belum kunjung tiba. Lim Tiong Hock kemudian memesan arak, buat dia eminum perlahan-lahan, sambil dia tetap menunggu kedatangannya T.E. Seng Hock dan selama itu perhatiannya dia curahkan kepada setiap tamu yang sedang makan ataupun minum. Sampai di satu saat pandangan sepasang matanya bertemu dengan dua orang laki-laki muda, tepat di saat kedua laki-laki muda itu sedang mengawasi dia. Kedua laki-laki muda itu memakai pakaian semacam orang-orang desa menandakan mereka bukan penghuni kota Hie Chilang. Entah mereka memang menginap di rumah penginapan itu atau mungkin pula mereka hanya sekedar singgah untuk makan siang. Sesaat kemudian kedua laki-laki muda itu memanggil seorang pelayan, karena mereka hendak membayar santapan mereka, lalu mereka bergegas hendak meninggalkan tempat makan itu. Waktu kedua laki-laki muda itu hendak melewati meja tempat Lim Tiong Hock, mereka berhenti sejenak dan yang seorang kelihatan menyerahkan segumpal kertas buat Lim Tiong Hock. Lim Tiong Hock menerima dan menyimpan segumpal kertas itu ke dalam saku bajunya, tanpa dia mengucap apa-apa, bahkan dia tetap duduk tenang di tempatnya, sampai kedua laki-laki muda itu meninggalkan dia, juga tanpa mereka mengucap sesuatu perkataan. Adalah setelah terjadi serah terima itu, maka datang T.E. Seng Hock bersama seorang iaki-laki berkumis jarang dengan pakaian orang gelandangan yang bau keringat dan juga bau sampah. Orang gelandangan berkumis jarang itu ternyata adalah siao culeng, dia kelihatan gugup atau ketakutan, karena digiring secara paksa oleh T.E. Seng Hock yang berlaku bengis, dan dia menjadi bertambah ketakutan waktu dia dihadapkan kepada Lim Tiong Hock. Kau yang bernama siao culeng tanya Lim Tiong Hock untuk menegaskan. Laki-laki orang gelandangan. Itu. Hanya. Manggut membenarkan. Kau mau minum tanda tanya Lim Tiong Hock sengaja menanya dan mendorong sebuah kursi. Tidak. Sahut siao culeng yang kelihatan jadi bertambah gugup, akan tetapi dia menjilat bibir. Wang tidak. Aku tidak mau apa-apa, mengapa aku dibawa ke sini, gemetar kelihatannya tubuh siao culeng. Duduk dulu tidak, siao culeng membangkang. Lim Tiong Hock mengangkat kaki kanannya, mendorong bagian betis siao culeng memaksa duduk, dan T.E. Seng Hock ikut duduk bersikap tenang supaya tamu-tamu lain tidak curiga. Nah, sekarang kau bicara kata lagi Tiong Hock, nada suaranya berubah menjadi bengis. Aku, aku harus bicara apa tanda tanya-tanya siao culeng yang jadi meringis merasa sakit pada betisnya yang kena tekanan sebelah kaki Lim Tiong Hock tadi. Aku ingin mengetahui bagaimana caranya kau temui o bengtek. Waktu dia terbunuh, sepasang mati siao culeng melirik ke arah pintu keluar, akan tetapi dia menjadi ngeri waktu melihat sepasang mati Lim Tiong Hock yang menyala terang, sehingga batal dia hendak lari. Aku, aku tidak membunuh dia, terputus-putus siao culeng bicara. Aku tahu, sahut Lim Tiong Hock tetap nada bengis, dan membiarkan siao culeng meneruskan bicara. Aku, tidak membunuhnya. Dia, dia sudah rebah tewas waktu aku temui dia. Lim Tiong Hock manggut-manggut dan berkata, teruskan, ada sebatang piar membenam di sini, dan siao culeng menunjuk di bagian lehernya, lalu dia menambahkan lagi perkataannya. Aku ambil isi kantongnya, ada uang dan seutas kalung tasbih, hektometer Lim Tiong Hock bersuara seperti menggerutu, lalu dia berkata kepada siao culeng. Koma sekarang kau boleh pergi tanda seru siao culeng mengawasi terpesona. Dia tidak menyangka bahwa dia bakal dilepas tanpa ada pemukulan, padahal dia sudah membayangkan dia bakal mati dihadapkan pada dedengkot orang-orang gelandangan yang terkenal kejam dan galak itu. Sementara itu T.E. Seng Hock juga sedang merasa heran. Dia menunggu sampai siao culeng sudah menghilang, setelah itu baru dia menanya dengan suara perlahan. Toa Ea. Oji Yea kedapatan mati di dalam rumahnya. Bagaimana mungkin siao culeng bisa mengambil isi kantong Oji Yea? Tanda tanya itu bukan yang pertama kali dia ditemukan, Sahut Lim Tiong Hock juga perlahan suaranya. Bagaimana kau bisa mengetahui T.E. Seng Hock menanya lagi, tetap merasa heran. Hanya ada satu orang di dalam dunia ini yang dapat menyerang O Beng Tek memakai siao dari jarak dekat. Siapa tanya T.E. Seng Hock ingin mengetahui? Aku, sebab biasanya O Beng Tek selalu curiga terhadap orang-orang yang mendekati atau berada di dekat dia. Memang ada orang-orang yang menduga begitu, tetapi aku tidak percaya, Sahut T.E. Seng Hock masih merasa heran. Lim Tiong Hock bersenyum. Dia yakin T.E. Seng Hock berkata secara jujur, sehingga dia berkata lagi, Aku sedang berada jauh terpisah ribuan li waktu terjadi peristiwa O Beng Tek dibunuh orang. Itu sebabnya aku menjadi heran T.E. Seng Hock berkata lagi, selagi Lim Tiong Hock menunda bicara dan dia tetap kelihatan masih merasa tidak mengerti. Kalung bunga tasbih itu yang mengabarkan aku bahwa O Beng Tek sudah binasa. Kalung bunga tasbih itu aku ketahui berada pada seseorang lain, padahal kalung bunga tasbih itu dulu aku yang curi dari seorang yarawati tua yang sakti ilmunya. Waktu aku hendak pergi, aku serahkan kalung itu kepada O Beng Tek dengan pesan supaya kalung bunga tasbih itu jangan terpisah dari tubuhnya, kecuali dia mati. Bagaimana caranya kalung bunga tasbih itu bisa diperoleh seseorang itu? Tanda tanya T.E. Seng Hock menanya lagi, seseorang itu secara kebetulan melihat kalung bunga tasbih itu berada pada Sia O Culeng, lalu dia membelinya bahkan dia memerlukan menanyakan nama Sia O Culeng, siapakah seseorang itu? Semakin heran T.E. Seng Hock menanya, seseorang itu adalah si yarawati tua yang sakti ilmunya, pemilik kalung bunga tasbih itu yang dulu aku curi, jadi, to'aya kenal dengan darawati tua yang sakti ilmunya itu lebih dari kenal. Itu pula sebabnya aku diperlihatkan kalung bunga tasbih yang sudah kembali berada di tangannya. Sahut Lim Tiong Hock sambil dia bersenyum. Akan tetapi senyum Lim Tiong Hock cepat menghilang, karena dia melihat sepasang metal T.E. Seng Hock yang membelalak ke arah sebelah belakang punggungnya sehingga secepat itu juga Lim Tiong Hock sengaja menjatuhkan dirinya dari tempat dia duduk. Sepasang gada besi yang dilipat menjadi satu, menghantam kursi tempat duduk Lim Tiong Hock, sampai kursi itu hancur berantakan, sebagai ganti kepala Lim Tiong Hock yang hampir jadi hancur. Orang yang menyerang memakai sepasang gada besi yang dapat dilipat menjadi satu itu memiliki tubuh yang lincah dan gesit, sebab waktu pukulannya yang pertama tidak mencapai hasil, maka dia lompat menerkam sambil sekali lagi dia menghantam bagaikan gunung Taisan menindih. Keadaan di ruang makan itu sering tak menjadi kacau balau, oleh karena para tamu pada lari menyingkir, bahkan ada orang-orang yang berteriak ketakutan. Dengan tabah Lim Tiong Hock menunggu datangnya serangan yang kedua itu lalu secepat kilat sebelah tangannya dia angkat, dan berhasil dia menarik lengan musuh yang bersenjata sepasang gada besi itu yang bahkan ikut terjerumus hampir jatuh. Musuh yang bersenjata sepasang gada besi itu pasti akan cedera, kalau Lim Tiong Hock sempat ganti menyerang, akan tetapi saat itu datang serangan lain yang berupa pecut panjang, yang dapat bersuara nyaring seperti petir. Lim Tiong Hock berkelit dari pecut yang datang menyambar, dan waktu sekali lagi pecut itu bergerak hendak mengulang serangan, maka Lim Tiong Hock mendahului lompat tinggi sambil sebelah tangannya bergerak melepas sebatang piao yang tepat membenam di bagian lengan kanan musuh yang memegang pecut itu. Lari tanda seru teriak musuh yang sudah terluka itu mengajak kawannya. Aku tahu siapa mereka. Kata T.E. Seng Hock waktu Lim Tiong Hock hingga di dekatnya, dan Lim Tiong Hock batal mengejar sebab memang belum waktunya buat dia melakukan pembunuhan, sebaliknya dia merasa masih perlu mengumpulkan bahan-bahan buat dia menemukan jejak si pembunuh yang sudah membinasakan Ong Beng Tek. Mari, kita juga pergi, akhirnya ajak Lim Tiong Hock yang hendak menghindar dari suasana kekacauan di ruang makan itu akan tetapi di tengah-tengah perjalanan itu T.E. Seng Hock memberitahukan tentang kedua orang-orang yang melakukan penyerangan tadi. Mereka adalah orang-orang yang bekerja pada C.E. Giyok Tong, seorang pengusaha rumah judi yang besar pengaruh dan kekuasaannya di dalam kota Hie Chiang, dahulu, sebelum Lim Tiong Hock pergi meninggalkan kota Hie Chiang, dia sudah pernah berselisih dengan C.E. Giyok Tong, sampai paha kanannya C.E. Giyok Tong kena dilukai memakai sebatang piaw oleh Lim Tiong Hock. Kemudian setelah Lim Tiong Hock lama menghilang, maka terjadi C.E. Giyok Tong menikah dengan pacarnya Lim Tiong Hock, yakni Tio Siulan yang menjadi adik tiri dari Ho San Pin. Dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja pada C.E. Giyok Tong, maka Lim Tiong Hock menduga bahwa C.E. Giyok Tong sudah mendahulukan bertindak, sebelum Lim Tiong Hock sempat mendatangi buat urusan pacarnya yang sudah direbut. Sementara itu, Lim Tiong Hock mengajak T.E. Seng Hock mendatangi rumah almarhumo Bengtek dan waktu T.E. Seng Hock mengatakan bahwa rumah itu dikunci sebab tidak ada orang yang menempati, maka Lim Tiong Hock memerintahkan supaya T.E. Seng Hock mengambil kunci pintu rumah itu, yang katanya dipegang oleh S.E. Seng Hock, salah seorang pengurus Kaipang setempat yang kedudukannya setingkat di atas T.E. Seng Hock. Selama menunggu datangnya T.E. Seng Hock yang mengambil kunci rumah, maka Lim Tiong Hock mengawasi dan meneliti letak bangunan rumah almarhumo Bengtek yang besar dan luas. Rumah yang dulu menjadi milik mereka berdua sebelum Lim Tiong Hock pergi meninggalkan kota Hie Chiang. Waktu T.E. Seng Hock datang sejenak dia biarkan Lim Tiong Hock yang sedang tenggelam dalam lamunannya, sampai kemudian mereka memasuki rumah itu. Sesaat Lim Tiong Hock jadi terpesona mendapati berbagai perabot mewah yang ada di dalam rumah itu. Memang aneh buat seorang gelandangan memiliki perabot-perabot mewah yang biasanya dimiliki oleh kaum pejabat pemerintah yang tidak jujur, akan tetapi O Bengtek bukan semelarang orang gelandangan. Dia menjadi biang orang-orang gelandangan di dalam kota Hie Chiang merangkap menjadi jagoan yang ditakuti oleh berbagai lapisan masyarakat setempat. O Bengtek adalah raja tanpa mahkota, yang dapat mengambil apa saja tanpa ada orang yang berani menghalangi, dan kekuasaan semacam itu sudah dirintis sejak Lim Tiong Hock belum meninggalkan kota Hie Chiang. Rumah yang besar itu memiliki beberapa kamar tidur, akan tetapi O Bengtek hanya menempati seorang diri, melulu seorang pengawal pribadi yang selalu siap mengurus keperluannya, serta dua orang pelayan bis untuk memelihara kebersihan rumah itu. Di mana kedua pelayan itu sekarang? Tanya Lim Tiong Hock kepada T.E. Seng Hock. Mereka sudah diberhentikan setelah Hock Jieia binasa. Mereka tidak dapat memberikan keterangan apa-apa, sebab mereka orang-orang yang bisu, sahut T.E. Seng Hock. Dan O E. Sien Mou yang jadi pengawal pribadi, Lim Tiong Hock menanya lagi. Dia sakit dan pulang ke desa bersama istrinya. Dia sedang diperintah mengambil pesanan arak waktu terjadi peristiwa pembunuhan itu, dia tidak dapat dicurigai, sebab ada seorang rekan yang kebetulan mendampingi dia pula waktu itu. Kemudian waktu kembali dengan membawa arak, dia menemukan O E. Sien Mou sudah binasa tanda seru di mana O E. Sien Mou menemukan mayatnya O E. Sien Mou. Tanda tanya di sini, sahut T.E. Seng Hock yang mengajak Lim Tiong Hock mendatangi ruang tamu, lalu dia memberitahukan letak tempat mayat O E. Sien Mou. Dia bukan diserang di sini, akan tetapi di dekat pintu masuk, tiba-tiba kata Lim Tiong Hock, sambil dia menunjuk ke arah pintu, membuat T.E. Seng Hock berdiri terpaku, mengawasi tanpa dapat mengucap apa-apa sebab dia sedang memusatkan segala pemikirannya kepada peristiwa dibunuhnya O Beng Teg. Menurut pengakuan Sia O Culeng, gelandangan itu katanya menemukan mayat O Beng Teg membujur di jalan raya, sehingga Sia O Culeng sempat mengambil isi saku mayat yang sudah tidak bernyawa. Sekarang Lim Tiong Hock mengatakan bahwa O Beng Teg diserang bukan di ruang tamu, akan tetapi tepat di dekat pintu masuk, kejadian itu, padahal Lim Tiong Hock berada jauh terpisah dari kota Hie Chiang waktu peristiwa pembunuhan itu terjadi. Tak O Ya, akhirnya T.E. Seng Hock bersuara, bermaksud hendak mengajukan pertanyaan kepada Lim Tiong Hock? Aku tahu. Di suatu saat nanti akan jelas olahmu. Yang sekarang sedang aku pikirkan, siapa gerangan orangnya yang sudah melakukan pembunuhan itu, sahut Lim Tiong Hock yang kelihatan berlaku tenang. Terlalu banyak orang-orang yang harus dicurigai, sebab terlalu banyak orang-orang yang menghendaki O U Jie yang mati. T.E. Seng Hock berkata seperti menggerutu, sehingga memaksa Lim Tiong Hock jadi tersenyum. Memang, orang-orang yang hidup jadi bajingan seperti kita, lebih banyak mempunyai musuh daripada kawan. Dan orang-orang yang merasa jadi kepala, lebih parah lagi keadaannya, sebab orang yang berkuasa tidak pernah disenangi orang. Waktu pertama kali kami menemui O U Jie yang sudah binasa, di beberapa tempat, terlebih di dalam kamar tidur O U Jie yang, terdapat tanda-tanda dikacau orang yang mencari sesuatu, T.E. Seng Hock yang berkata lagi. Mencari sesuatu, ulang Lim Tiong Hock dan T.E. Seng Hock menggut membenarkan. Keadaan kamar tidur O U Jie yang seperti diobrak abrik, juga ranjangnya titik. T.E. Seng Hock menambahkan perkataannya. Lim Tiong Hock lalu mengajak T.E. Seng Hock membuka pintu kamar tidur yang dikunci dari bagian luar, dan waktu mereka sudah masuk maka T.E. Seng Hock bersuara kaget, karena melihat keadaan jendela kamar sudah terbuka, dan keadaan kamar tidur itu kacau balau. Kurang ajar kamar ini sudah dimasuki seseorang, demikian kata T.E. Seng Hock yang sangat terkejut. Perbuatan ini bukan dilakukan oleh satu orang, Lim Tiong Hock ikut bicara, setelah dia meneliti keadaan di dalam kamar itu. Keadaan yang dihadapi oleh Lim Tiong Hock, mengakibatkan dia jadi terombang ambing dengan berbagai macam dugaan mengenai orang atau orang-orang yang sudah membunuh O U Beng Teg. Sebelum tiba di kota Hie Chiang, dia menduga bahwa O U Beng Teg tewas karena perbuatan sekelompok orang-orang yang sudah tersepakat hendak merebut kekuasaan, akan tetapi waktu dia sudah mulai melakukan penyelidikan, maka dia berpendapat bahwa O U Beng Teg tewas karena perbuatan satu orang yang belum bisa dia tentukan, apakah sebab hendak merebut kekuasaan atau ada sebab-sebab lain, seperti dendam dan sebagainya. Sekarang dia mendapat kenyataan lain bahwa kamar tidur O U Beng Teg telah didatangi oleh beberapa orang, dan orang-orang ini jelas telah mencari sesuatu yang entah sudah diperoleh atau belum. Benda apakah yang orang-orang itu cari? Yang jelas bukan berupa harta, sebab orang-orang mengetahui bahwa O U Beng Teg tak mungkin menyimpan harta kekayaannya di dalam kamar tidur, apalagi di dalam kasur. Ya, di dalam kasur sebab kasur dan juga bantal-bantal habis di bedah orang atau orang-orang. Menurut kau, barang apakah yang biasanya orang suka umpatkan di dalam kasur? Akhirnya Lim Tiong Ho menanyakan pendapatnya T.E. Seng Hock. Sejenak T.E. Seng Hock terdiam berpikir, lalu dia berkata, barangkali surat, atau semacam benda dari kertas, ya, surat atau apa saja yang berupa kertas. Harus kita ketahui, surat apa atau kertas apa yang mereka cari itu tanda seru sahut Lim Tiong Ho, yang akhirnya memutuskan bahwa dia akan menempat di rumah yang besar itu, dan dia memilih kamar tidur O U Beng Teg buat dia pakai tidur, sedangkan bungkusannya yang ada di rumah penginapan diperintahkan T.E. Seng Hock yang mengambilkannya. Setelah berada seorang diri di rumah yang besar itu, maka Lim Tiong Ho kembali memeriksa setiap sudut ruangan. Sampai tiba-tiba dia mendengar ada orang yang mengetuk daun pintu. Lim Tiong Ho merasa heran, karena sebenarnya belum waktu buat T.E. Seng Hock kembali, jadi siapakah gerangan yang datang? Akan tetapi pada saat itu Lim Tiong Ho tidak sempat berpikir banyak dan dia langsung membuka pintu sehingga dia mengetahui bahwa yang datang adalah K.E. Suliang bersama dua orang tua yang dia belum kenal. K.E. Suliang adalah orang kepercayaan dari Kong Sun Bung, seorang pengusaha rumah pelacuran di dalam kota Hie Chiang. Usaha maksiat itu mendapat kemajuan yang pesat, dan Kong Sun Bung selalu membayar iuran yang cukup besar buat K.E. Pang Cabang setempat, sedangkan N.E. O. Teng Hie merupakan orang yang didukung oleh Kong Sun Bung buat menjadi pimpinan orang-orang gelandangan, setelah Ho Beng Teg ada yang dibinasakan. Lim Tiong Ho mengajak ketiga orang tamu itu duduk di ruang tamu, sedangkan di dalam hati dia yakin bahwa kedatangan mereka membawa maksud yang tidak baik sehubungan dengan tindakannya yang sudah menggeser N.E. O. Teng Hie. Kau cepat mengetahui bahwa aku sudah berada di rumah ini, kata Lim Tiong Ho, setelah ketiga orang tamunya itu pada duduk. Kami mempunyai banyak orang buat selalu mengawasi kau sahut K.E. Suliang dengan nada suara mengejek. Selalu mengawasi aku tanda tanya ulang Lim Tiong Ho dengan perlihatkan sikap yang tenang. Ya, selalu sebab kami tidak menyukai kau berada di dalam kota ini dan menghendaki kau cepat-cepat pergi tanda seru. Lim Tiong Ho bergerak seperti orang yang hendak bangun dari tempat duduknya akan tetapi dia kalah cepat dengan kedua laki-laki tua temannya K.E. Suliang yang sudah mendahulukan dengan tangan-tangan mereka siap merabah senjata mereka yang berada di bagian punggung. Akan tetapi pada saat itu Lim Tiong Ho tidak jadi bangun sebab dia memang bukan bermaksud hendak bangun dari tempat duduk sebaliknya dia bersenyum mengejek dan berkata aku tidak mengira si kurak-kurak botak itu sekarang jadi banyak laganya K.E. Suliang kelihatan marah sebab majikannya dikatakan si kurak-kurak botak dan hal itu memang biasa dilakukan oleh Lim Tiong Ho selagi dulu dia belum pergi meninggalkan kota Hie Chiang Lim Tiong Ho justeru kau yang sekarang tidak perlu berlagak jadi tuan besar waktu buat kau sudah habis kau tidak lagi berarti apa-apa akan tetapi majikan kami berbaik hati menawarkan kau sejumlah uang buat kau pergi tanda seru akhirnya K.E. Suliang berkata dengan menahan rasa marah dan kalau aku tidak mau pergi tanda tanya sekali lagi kedua laki-laki tua itu merabah senjata mereka sedangkan K.E. Suliang melirik lalu kembali mengawasi Lim Tiong Ho dan berkata kedua lociam K.E. ini adalah Siamsei Jiello dua orang tua dari kota Siamsei yang tentunya sudah pernah kau dengar nama mereka jadi jangan kau coba main-main dengan mereka salah seorang dari Siamsei Jiello segera ikut bicara kami sudah siap buat menghajar dia kalau K.E. Hyante memberikan perintah di pihak Lim Tiong Ho dia tetap duduk dengan sikap tenang dan perlihatkan senyum mengejek meskipun di dalam hati dia terkejut juga waktu diperkenalkan tentang Siamsei Jiello itu perintahkanlah mereka tanda seru akhirnya kata Lim Tiong menantang K.E. Suliang jadi bertambah marah sampai dia mengepal sepasang tangannya kau cari mati padahal majikan kami sudah memberikan jalan hidup bagaimu kau juga akan ikut mati berikut salah seorang dari Siamsei Jiello sahut Lim Tiong Ho yang tetap kelihatan bersikap tenang sedangkan pada sepasang tangannya sekarang kelihatan dia sudah memegang dua batang piao yang entah sejak kapan atau dari mana dia siapkan muka K.E. Suliang menjadi merah pucat dan bertambah dia menjadi pucat waktu ada suara seseorang lain yang ikut bicara atau kalian semua yang tewas tanda seru seseorang yang mengucapkan perkataan itu adalah T.E. Sengho dia berdiri dekat pintu ruang tamu dengan sepasang tangan siap memegang dua batang pisau belati dan kedatangannya tidak diketahui oleh ketiga tamu itu yang membelakangi pintu ruang tamu OOO Dwi Ksen BBS COO sudah ada dua pihak orang-orang yang menentang bahkan hendak membunuh Lim Tiong Hau, karena kembalinya di adik kota Hie Chiang. Yang pertama adalah C. E. Giyok Tong, seorang pengusaha rumah perjudian yang besar pengaruh dan kekuasaannya, sesuai dengan kedudukannya. Sebagai dedengkot orang-orang yang gemar main judi, sedangkan yang kedua adalah Kong Sun Bong, si kura-kura botak yang jadi pengusaha rumah pelacuran, juga yang besar pengaruh dan kekuasaannya sesuai dengan kedudukannya sebagai dedengkot orang-orang yang gemar bermain cinta. Di pihak Kong Sun Bong, sudah jelas menjadi kehendaknya supaya Nyo Teng Hie yang terus jadi ketua orang-orang gelandangan di kota Hie Chiang, sebab Nyo Teng Hie merupakan salah seorang kaki tangannya, sehingga Kong Sun Bong bebas dari segala keharusan membayar ruang iuran dan lain sebagainya, bahkan dapat dia memperalat orang-orang kepang buat urusan-urusan lain. Tentang C.E. Giyok Tong, belum jelas oleh Lim Tiong Hau tentang maksud tujuan si pengusaha rumah judi itu, entah yang mengenai urusan cinta, sebab C.E. Giyok Tong sudah menyerobot pacarnya Lim Tiong Hau yang dijadikan bininya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang baru saja dia alami, Lim Tiong Hau berpendapat bahwa ada kemungkinan pihak Kong Sun Bo yang melakukan pembunuhan atas dirinya O Beng Teg untuk maksud merebut kekuasaan dan menempatkan Nyo Teng Hie sebagai gantinya. Sementara itu, hari sudah berubah menjadi malam dan Lim Tiong Hau masih terus memikirkan masalah yang sedang dia hadapi, sambil berulang kali dia membaca seberkas kertas yang dia terima waktu dia makan siang tadi, dari kedua orang laki-laki muda yang berpakaian semacam orang-orang desa. Lim Tiong Hau menunda pemikirannya, waktu C.E. Seng Hau mengajak dia keluar mencari makanan. Dua orang ini kemudian memasuki sebuah rumah makan yang sudah banyak dikunjungi oleh tamu dan di tempat itu secara tidak diduga Lim Tiong Hau melihat kehadirannya Ho Sampin yang sedang duduk makan seorang diri. Lim Tiong Hau lalu memerintahkan T.E. Seng Hau memesan makanan buat mereka berdua dan selama menunggu makanan itu disiapkan, maka Lim Tiong Hau mendatangi Ho Sampin dan langsung dia duduk di hadapan laki-laki itu. Rupanya kau mendapat gilir tugas malam, Lim Tiong Hau bersuara menyapa, sebab waktu itu Ho Sampin memang sedang memakai pakaian seragam. Bagaiku tidak ada siang dan tidak ada malam aku gunakan waktu untuk bekerja, bukan seperti kau yang pergunakan waktu untuk mengemis atau memeras tanda seru sahut Ho Sampin Gram, membawa sikap tetap membenci Lim Tiong Hau. Aku tidak mengemis kepada orang-orang yang tidak punya, aku tidak memeras orang-orang yang rajin bekerja, sahut Lim Tiong Hau yang menyertai senyum. Maksud kau tanda tanya aku hanya memeras orang-orang yang memupuk harta secara tidak halal, atau dari hasil kerja maksiat tanda seru sahut Lim Tiong Hau? Bagaiku tidak ada bedanya pemerasan adalah suatu kejahatan. Sekiranya aku yang berkuasa, orang-orang seperti kau sudah aku tangkap dan aku hukum, kata Ho Sampin bertambah geram, sekiranya kau yang berkuasa, kau tentu akan serupa dengan atasanmu yang sekarang kurang ajar. Hau Sampin memaki sambil dia mengepal sepasang tangannya, lalu dia menambahkan perkataannya, sekali lagi kau menyebut atasanku, akan aku usir kau, kedatanganku memang bukan buat mencampuri urusan orang-orang yang bekerja sebagai alat negara, aku justru hendak memberikan keterangan perihal cejak si pembunuh. Jadi sudah kau ketahui siapa dia? Tanda tanya-tanya Ho Sampin yang berubah kelihatan menjadi kaget. Lim Tiong Hau perlihatkan senyum dingin dan dia berkata lagi, aku belum mengetahui siapa dia, akan tetapi sudah aku ketahui bahwa O Beng Teg bukan mati di dalam rumahnya, sepasang matu dan mulut Ho Sampin membuka lebar, namun dia tidak mampu mengucap apa-apa, sampai Lim Tiong Hau yang berkata lagi. Kuma O Beng Teg berada seorang diri waktu dia memerintahkan Ong Sin Mo membeli arak. Lalu ada seorang-orang yang mengetuk pintu rumahnya, dan O Beng Teg menganggap Ong Sin Mo sudah pulang, sehingga tanpa curiga dia membuka pintu, namun selekas itu juga dia diserang dengan senjata Piao yang direndam dalam larutan bisa racun. O Beng Teg tidak segera mati, dia bahkan melihat tegas orang yang menyerang dia, dan si penyerang justeru yang menjadi ketakutan dan lari, dengan dikejar oleh O Beng Teg, sampai O Beng Teg terjatuh dan tewas. Karena banyaknya darah yang telah keluar serta bisa racun yang mengeram di dalam tubuhnya, Lim Tiong Hau menunda bicara dan dia mengawasi muka Ho Sampin seperti sedang meneliti selagi laki-laki itu mendengarkan dengan sikap yang tegang. Kau masih pembunuh melihat O Beng Teg terjatuh, dan dia kembali untuk memasuki rumahnya O Beng Teg buat dia mencari sesuatu, yang ternyata tidak dapat dia temui, sampai dia balik lagi ke tempat O Beng Teg terjatuh, memeriksa isi saku yang ternyata kosong hampa, kau tiba-tiba Ho Sampin memutus perkataan Lim Tiong Hau. Lim Tiong Hau tidak menunggu sambil dia meneliti, namun dia kecewa karena Ho Sampin tidak meneruskan perkataannya, sehingga Lim Tiong Hau menanya. Mengapa kau diam? Tanda tanya aku heran, mengapa kau sampai mengetahui tentang memeriksa isi saku segala. Kau benar-benar telah menambah kecurigaanku bahwa kau adalah yang telah membunuh O Beng Teg. Tanda seru sialan aku ju seru bersusah payah mencari untuk memperoleh keterangan ini tanda seru Lim Tiong Hau memelah diri. Dari siapa kau peroleh keterangan itu, kini Ho Sampin yang menanya dan menyertai perhatian istimewa. Dari seorang pelacur kawakan, Suwi Hwa, yang mengaku sudah meludahi mayatnya O Beng Teg dan dari si pemabuk sia O Culeng yang sudah merampok isi saku O Beng Teg. Tanda seru sahut Lim Tiong Hau uring-uringan. Ho Sampin jadi terdiam, setelah dia mendengar jawaban dari Lim Tiong Hau dan Lim Tiong Hau lalu kembali ke tempat T.E. Seng Hauk, sebab makanan yang dipesan sudah disiapkan. Selama menikmati santapannya, Lim Tiong Hau memikirkan pembicaraannya tadi dengan Ho Sampin, sementara Ho Sampin dilihatnya sudah meninggalkan rumah makan itu. Terima kasih telah menonton!